Kejelakaan maut di pertigaan Eksi Tobawen Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023 menewaskan tiga orang dan membuat belasan lainnya terluka. Kejelakaan itu bermula saat sebuah truk tronton diduga mengalami remplong, lalu menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti menunggu di lampu merah. Salah seorang korban selamat, Danasari, menceritakan kejadian di mana dirinya malam itu berada. Pengendara motor itu mendengar bunyi klakson panjang sebelum tabrakan terjadi. Kan posisi memang lagi lampu merah. Memang posisi yang ke kanan itu kan memang tidak ada kendaraan, Maksudnya masih kosong kan, tapi memang dari sebelah kiri itu banyak kendaraan. Nah dari arah belakang, itu tiba-tiba ada klakson pandang, bunyi klakson pandang, itu sudah dari sistem ini sudah nabrak motor sama mobil. Danasari yang saat itu berhenti di sebelah kiri atau berdekatan dengan marka jalan, tersenggol oleh kendaraan lainnya. Sudah itu, karena posisi kan saya di sebelah kiri tapi dekat marka itu, baris marka itu. Ya saya pernah itu, pernah tenggor dari kendaraannya. Jadi kendaraannya sempet ngoleng juga kan. Terus sayangnya ya bergeras depannya itu. Warga Semarang itu pun mengaku tak mengalami luka-luka, tetapi pemboncengnya mengalami patah tulang. Ia juga mengungkap motor miliknya mengalami rusak ringan akibat kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton!